Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Andrea Setiono Saya mahasiswa PPG Angkatan 1 dari kelas TKI 1 Hari ini, Rabu, tanggal 18 November 2020 Saya berkesempatan untuk melaksanakan praktik mengajar pada mata pelajaran TIK Yang akan diampu adalah peserta didik kelas 1 Pelaksanaannya di SD Anak Saleh Malam Berikut adalah tanda peserta saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bagaimana kabar teman-teman pagi hari ini? Alhamdulillah Dalam satu Nabi Isa Cerdas Cerdas Ceria Bersemangat Allahu Akbar Hebat Baik teman-teman Supaya lebih bersemangat pagi hari ini Ayo kita jantung dulu Walaupun kita hanya bertemu lewat layar Tetap kita harus bersemangat ya Ustadz akan pekikan yang keras Nanti teman-teman yang menjawab ya Silahkan semuanya dinyalakan Mingnya dinyalakan semuanya dulu Mbak Hila, Mbak Isha Semuanya dinyalakan Siap jawab Ustadz Andre ya Siap jawab ya Baik Sebelum pembelajaran ini kita mulai Teman-teman Mari kita mulai dengan membaca bas malam bersama-sama ya Satu Dua Tiga Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Baik Pembelajaran dari SD Anak Saleh Jauh di mata Wah Ada yang belum bersemangat Kita ulang ya Ada yang masih mainan Ada yang masih pegang boneka Yuk kita ulang lagi biar lebih bersemangat Siap ya Pembelajaran dari SD Anak Saleh Jauh di mata Dekati lagi Wah Mereka Buat biasa teman-teman Alhamdulillah Oke Sekarang Ustadz mute semuanya dulu ya Oke Nah baik teman-teman Hari ini Ustadz mau menyampaikan Kita akan belajar Belajarnya hari ini Nanti kita bagi menjadi empat Wah banyak sekali Ustadz Oke Yang pertama Nanti Ustadz nyampein materi lagi Kayak kemarin Kayak materi sebelumnya Karena ada beberapa teman-teman Yang memang belum hadir Dan ada yang belum mendapat giliran Yang kedua Nanti kita akan bermain Game seperti kemarin Ada apa Rapid test Sweat test Sama kuis Setelah itu Ini yang keren dan seru Teman-teman Nanti akan Ustadz bagi Menjadi empat kelompok Wah Ada kelompok satu Dua Tiga Dan empat Nanti kelompok yang Di dalam kelompok itu Teman-teman akan berdiskusi Akan ber Apa ya Akan berdiskusi untuk Melawan kelompok yang lain Hebat-hebatan dengan kelompok yang lain Nanti Ustadz akan tentukan Kelompok satu Siapa saja Kelompok dua Siapa saja Kelompok tiga Siapa saja Dan kelompok empat Siapa saja Nah Terakhir Nanti Ustadz akan Mengajak kalian Mabal Main bareng Nah Nanti Ustadz akan kirimkan link Game-nya Silahkan teman-teman Coba Nanti Ustadz Tantau dari sini Siapa yang nanti Dapat skor Paling tinggi Siapa yang skornya Cuma sedikit Siapa yang skornya Di tengah-tengah Nah Nanti kita akan lihat Siap semuanya Oke Yang siap Coba diangkat jempolnya Dua Mantap Mas Afin Jempolnya ke depan Hebat Oke Mbak Lila Keren Baik teman-teman Oke Kita mulai dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Ustadz bukakan dulu Untuk Bentar Ustadz share screen dulu ya Teman-teman Oke Oke Nanti yang Ustadz tunjuk Silahkan nanti Apa namanya Dinyalakan ya Mic-nya ya Oke Nah bagaimana Sudah bisa melihat Ambilan layarnya Ustadz Teman-teman sudah bisa lihat Oke Bagus Sip Kalau yang sudah bisa lihat Hebat Siapa yang belum bisa melihat Ustadz bantu Sudah Sudah Semuanya sudah bisa Lihat Ada yang belum Sudah 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 Bisa melihat Semua ya Baik Oke Kita mulai ya Teman-teman Nah Siap Sudah Tampil Belum Oke Oke Baik Alhamdulillah Teman-teman Nah Masih ingat gak Ustadz kemarin Menyampaikan Beberapa Materi Yang sebelumnya Ustadz punya Dua gambar Kemarin Yang gambar pertama Adalah gambar Komputer Yang diletakkan Di meja Atau Namanya Komputer Apa Ada yang ingat gak Dex Stop Kemudian Yang kedua Ustadz juga Punya Komputer Yang bisa Dibawa Kemana-mana Nah Komputer Ini adalah Berdua Komputer Ini adalah Salah satu Alat teknologi Informasi Dan Komunikasi Nah Teman-teman Coba Siapa Yang di rumahnya Menggunakan Komputer Meja Atau Namanya Desktop Angkat tangannya Biar Ustadz tahu Siapa yang di rumah Pakai desktop Yang sebelah kiri Ini Yang desktop Coba Siapa yang di rumah Pakai desktop Ada gak Wah Rupanya Tidak ada Kalau yang pakai laptop Ada gak Atau notebook Siapa yang pakai laptop Atau notebook Oh Banyak sekali Teman-teman Baik Yang pakai HP Siapa yang pakai HP Angkat tangannya Yang pakai HP Bisa kan Biasa pakai laptop Oke Pakai laptop Ya Mas Pakai laptop Kayak orang Tapi Ustadz Oke Teman-teman Cukup Cukup Mengangkat tangan Saja Ya Nanti ada gilirannya Untuk Untuk Ustadz tanya Ya Baik Terus Ada gak Yang pakai Ipad Atau Tab Oh Ada 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 mas Arte Ya Ternyata Ya Oke Baik Nah Teman-teman Itu juga Merupakan Ya Jadi Ini merupakan Salah satu Alat teknologi Informasi Dan komunikasi Fungsinya Banyak Salah satunya Adalah Digunakan Oleh teman-teman Untuk Untuk apa Ayo Untuk Belajar Hari ini Bersama Ustadz Ante Baik Nah Teman-teman Ustadz Kemarin kan Ada beberapa Yang belum Ustadz Tujuk Nah Sekarang Ustadz Mau tanya Mau cek Apakah Mas Inet Ya Pembelajaran Kemarin Oke Coba Yang pertama Danis Mas Danis Mana Mas Danis Dinyalakan Meetnya Mas Danis Mas Danis Silahkan Dinyalakan Meetnya Oke Mas Danis Ini Gambar Apa Gambar 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 Coba Disebutkan Mas Danis Mos Itu Fungsinya Untuk Apa Untuk Gerak Gerain Gerak Gerain Apa Gerak Gerain Apa Gerain Liptop Yang ada Di layar Oke Pinter Coba Siapa Yang punya Di rumahnya Silahkan Ditunjukkan Wah Banyak Ternyata Yang punya Di ruang Kerja Ternyata Yang Sampai Ini Jadi Tidak Keliatan Tidak Tidak Bapak Mana ya Mbak Aisyah ya? Halo Mbak Aisyah. Halo. Iya Mbak Aisyah. Sudah siap belajar ya? Oke. Sekarang Mbak Aisyah. Kalau ini gambar apa ya Mbak Aisyah? Kelihatan nggak? Ini gambar apa Mbak Aisyah? Gambar apa Mbak? Mbak Aisyah ini gambar apa sayang? Mbak Aisyah. Wah suaranya Mbak Aisyah. Gambar apa ini sayang? Ya apa? Keyboard. Iya bener sekali. Siapa yang bantu jawab tadi ya? Hebat. Oke. Coba siapa yang di rumahnya sekarang ada keyboard? Ditunjukkan coba. Ada nggak? Oh iya Mas Danis. Terus Mbak Nayla. Mbak Ceci. Siapa lagi yang mau nudurin ya? Wah. Ternyata teman-teman sudah hafal semuanya. Sudah tahu semuanya ya. Oke. Nah teman-teman. Ada yang tahu nggak fungsinya di laptop untuk apa? E-board-nya di laptop. E-board-nya di laptop ya. Fungsinya untuk ketik-ketik. Fungsinya untuk ketik-ketik. Ketik-ketik apa? Oke. Lama-lama. Lama-lama. Oke. Ya bener. Fungsinya seperti untuk menulis. Ya. Untuk ketik-ketik. Bener. Ya betul. Oke. Pinter. Selanjutnya Ustaz akan panggil Mbak Savana. Mana Mbak Savana? Mbak Savana. Halo. Ayo dinyalakan mic-nya Mbak Savana. Oke. Pinter. Nah. Mbak Savana. Kalau Mbak Savana hari ini dapat gambar ini. Ini gambar apa? Gambar apa ya? Kira-kira. Teman-teman jangan bantu dulu ya. Nanti kalau Ustaz minta tunjuk baru nanti teman-teman membantu. Ini kira-kira gambar apa ya Mbak Savana ya? Mbak Savana. Tahu gak ini gambar apa? Bentuknya itu seperti apa ya? Bukutnya. Apa? Iya bener. Ini bagian dari komputer. Tapi ini adalah namanya. Iya ada namanya. Coba yang bisa bantu akan tangan-angkat tangannya seperti Ustaz begini. Nanti Ustaz pilih. Oke. Mas Afin. Silahkan menyalakan Mas Afin. Mas Afin. Mas Afin. Mas Afin. Apa namanya Mas Afin? Apa? Iya mau buka. Oke. Bisa dinamakan layar. Bisa dinamakan monitor. Atau bisa dinamakan LCD monitor. Nah monitor ya bukan motor. Kalau motor itu yang dipakai Ustaz tiap lagi. Namanya monitor. Oke. Nah. Selanjutnya. Ustaz mau memunjuk Mas Ali Arsyad. Mana Mas Ali Arsyad? Mas Ali. Mana Mas Ali Arsyad? Ada enggak Mas Ali Arsyad? Sudah hadir atau belum ya Mas Ali Arsyad ya? Mas Ali. Mas Ali Arsyad? Mas Ali Arsyad? Ada ya? Oke. Diganti aja Mas Ali Arta. Mas Ali Arta. Dinyalakan micnya. Sudah. Oke. Mas Ali. Kalau ini. Dambarnya apa ya kira-kira Mas Ali? Mas Ali. Ada yang tahu enggak? Enggak tahu. Dibatikan micnya aja. Oh. Oke. Boleh. Boleh. Mas Ali coba disimak ya. Digengarkan ini jawabannya apa. Apa Mas? Siapa yang tahu? Mbak Dira. Mbak Dira. Mas Arta di-meer dulu. Mbak Dira jawabannya apa? Simpio. Simpio. Ada yang tahu enggak teman-teman? Ini fungsinya untuk apa ya kira-kira ya? Kalau di komputer. Biasanya kan jadi satu ya. Fungsinya untuk apa? Menengarkan Google. Menengarkan Google. Emang Google bisa didengarkan? Ada yang tahu tidak? Ya. Google. Kan Google DHT kan bisa dilengarkan. Ya. Ini yang dilengarkan. Yang dilengarkan. Yang dilengarkan. Yang dilengarkan. Apa ini namanya? Itu namanya. Komputernya bisa bekerja ya. Kalau soalnya kalau misalkan enggak. Enggak ada CPU-nya. Maka nanti tidak bisa bekerja. Komputernya. Baik. Nah. Selanjutnya sekarang. Ustaz mau menunjuk mas. Ah. Sudah. Mas sudah ya. Sekarang ganti ke. Tadi mas Ali udah. Tapi gagal. Maka pindah lagi ke yang lagi-lagi. Mas Radit. Halo mas Radit. Oke. Mas Radit. Oke. Mas Radit bisa enggak menyebutkan. Hah. Ini tadi apa saja. Kan tadi sudah dibantu oleh teman-teman. Nyebutin satu-satu. Sekarang mas Radit sebutkan. Ini bagian apa saja coba. Yuk mas Radit. Kalau di. Mouse. Mouse. Terus. Ya. Terus apa? Setelah mouse. Tuh. Mana suaranya kok hilang. Suara di layar. Layar atau monitor ya. Terus. Yang lain di-nyiup dulu ya. Yang lain di-nyiup dulu. Oke. Terus. Sudah dapat dua. Ada mouse. Ada layar atau monitor. CBU. CBU. Terus tinggal satu. Apa ya kira-kira ya. Ayo. Tadi sudah mouse. Sudah layar monitor atau LCD monitor. Sudah CBU. Tinggal satu ini. Apa ini jawabannya? Tinggal satu apa ya. Kira-kira ya. Sudah. Oke. Kita coba cek ya. Jawabannya mas Radit benar atau tidak. Ini adalah bagian dari desktop. Atau komputer Neja. Nah komputer ini adalah komputer yang digunakan untuk bekerja biasanya oleh ayah kita atau mama kita atau ustad di kantor. Nah itu semuanya pakai komputer ini. Sebelum ada laptop dulu komputernya seperti ini teman-teman. Yang pertama si Tiyu. Yang kedua apa? Monitor. Nah terus yang ketiga. Apa mas Radit? Ki. Ki. Wow. Iya. Baik. Yang terakhir. Mouse. Hebat. Baik. Oke hebat. Nah sekarang selanjutnya ustad mau minta mas Hisyam. Mas Hisyam. Dinyalakan micnya mas Hisyam. Mas Hisyam. Mas Hisyam ganteng ayo dinyalakan micnya. Oke. Mas Hisyam sudah siap ya. Oke. Mas Hisyam. Kalau mas Hisyam dapat gambar ini. Kira-kira ini gambar apa ya mas Hisyam? Tahu enggak ini yang sebelah kiri gambar apa? Yang sebelah kanan gambar apa? Mas Hisyam. Printer. Iya satunya nak. Printer. Iya mas Hisyam ya. Yang jawab mas Hisyam. Berita sama apa mas Hisyam? Printer. Iya yang sebelah kiri printer. Yang sebelah kanan mas Hisyam? Yang sebelah kanan mas Hisyam. Ini yang berlaku. Apa? Ya speaker. Benar. Jadi yang sebelah kiri ini adalah printer. Yang sebelah kanan adalah speaker. Nah ada yang tahu tidak fungsinya printer untuk apa? Yang bisa jawab. Untuk print-print. Untuk print-print. Untuk mencetak. Mencetak apa? Bisa gambar. Bisa sticker. Bisa gambar. Bisa gambar. Bisa gambar. Bisa gambar. Ada isinya. Iya. Betul. Iya peter. Nah. Kalau yang speeder fungsinya untuk apa? Nah. Nah. Betul. Iya. Ini baru untuk mendengarkan suara Jadi untuk mendengarkan lagi apa? Google Google, bantu aku Cari lokasi terdekat dari rumahku Nah, nanti Googlenya langsung keluar suara melalui speaker Baik Oke, next Mas Banyu Dinyalakan mic-nya Mas Banyu Oke, Mas Banyu Sekarang dikira Mas Banyu Ini kira-kira gambar apa ya Mas Banyu? Uh, hebat Satunya Satunya apa Mas Banyu? Wah, hebat Ya, keren Kelas 1D mantap, luar biasa Sudah hebat, sudah tahu peralatan Yang digunakan oleh kita Atau membantu kita untuk memudahkan kita Namanya yang sebelah kiri flash disk Yang kanan proyektor Oke, Ustadz mau tanya ke Mbak Mbak Siki Mbak Siki Ada yang tahu enggak? Atau fungsi proyektor? Boleh deh, ini salah satu Mbak Siki mau Mbak Siki mau Fungsi proyektor Teman-teman kan kasihan ya Kasih kesempatan temannya untuk menjawab terlebih dahulu Nanti Lalu kalau misalkan ada yang mau bantu Atau mau menyempurnakan Boleh Ya Nah, jadi Mbak Siki mau menjawab Tapi sama teman-teman sudah didahului Ya Oke, siap ya Nah, oke Baik Nah, teman-teman Untuk selanjutnya Sesi pertama sudah selesai Teman-teman ternyata sudah hebat semuanya Sudah tahu materinya Hari ini yang disampaikan apa Teman-teman sudah bisa tahu fungsinya Nah, Ustadz mau tanya untuk yang terakhir nih Sebelum nanti Ustadz masuk ke area Pembelajarannya Ustadz yang kedua Bermain game Nah, siapa yang bisa menyebutkan keempatnya Oh, Mbak Siki saja Tadi kan digambuh oleh teman-teman tadi ya Oke, Mbak Siki dinyalakan Oke, Mbak Siki silahkan disebutkan apa saja Ya, terus Setiga Setiga Terus Plastis Plastis Terus Proyektor Proyektor Alhamdulillah luar biasa Ternyata Teman-teman sudah hafal semuanya Mbak Siki hebat Oke Karena Mbak Siki hebat Dan hari ini ulang tahun Nanti boleh bermain game yang pertama Siap Mbak Siki Oke Siki Baik Nah, teman-teman Seperti biasa Kita akan bermain dulu Untuk mengetahui apakah yang Ustadz sampaikan tadi Teman-teman sudah bisa tahu semuanya Nah, kita akan adakan game yang namanya rapid test Nah, di rapid test ini game-nya adalah game cepat Harus dijawab cepat Jadi rapid test itu kan cepat ya Cepat hasilnya keluar Jadi teman-teman nanti akan Ustadz kasih kesempatan Untuk memutar bermainnya Kemudian harus disebutkan dengan cepat Apa ya yang tampil nanti Oke Kesempatan pertama Kamu yang hari ini tadi sudah hebat Bisa menjawab Dan hari ini ulang tahun Maka hari ini Mbak Siki boleh yang pertama Sudah siap ya Mbak Siki Oke, sebentar Ustadz mau Sudah tahu Mbak Siki Iya Kan Mbak Siki sudah hebat Tapi jawabnya langsung Maka cepat Oke Iya Ucapannya kan berusaha tadi Maksudnya Ya, tadi kan sudah kasih ucapan semua ya Nah, sekarang Sekarang masuk ke sesi kedua Nah, Mbak Siki yang pertama ya Teman-teman ya Nanti Mbak Siki boleh deh Nunjuk temannya yang lain Boleh Hebat Oke Oke Mbak Siki sudah siap? Mbak Siki boleh dinyalakan? Oke Sudah siap Mbak Siki? Sudah siap Oke, silahkan ditekan di layarnya Mbak Siki Itu ada tulisan sepingkit Silahkan ditekan Mbak Bisa? Satu Ikut yuk hitungan Ustadz ya Satu Dua Tiga Wah Dapat apa ya Mbak Siki ya? Wah Pasti bisa ini Silahkan disebutkan namanya dan fungsinya Ayo silahkan Namanya apa? Nah, fungsinya untuk apa? Penyukupan ditekan Wah Hebat Oke Mbak Siki keren silahkan boleh tunjuk temannya Kalau begitu Karena Mbak Siki sudah hebat Mbak Siki boleh tunjuk temannya Siapa? Hira Oh, Hira Mbak Hira Dinyalakan mic-nya, Mbak Mbak Hira Mana Mbak Hira? Mbak Hira Mbak Hira mempertinilahnya Mbak Hira Halo Mbak Hira Ya Mbak Hira sudah siap bermain? Oke Siap ya Silahkan kita pencet yang Tulisan sepinggit itu Satu Dua Tiga Oke Oke Mbak Hira dapat apa ya Ini gambarnya ya Mbak Hira Apa ini Mbak Hira? Mbak Hira Mbak 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 Yang ini nak Yang ini yang pas ada tanda panahnya ini Apa namanya Mbak Hira? Ya Mbak Hira Yang ini apa? Suaranya kok gak kedengeran ya Oke Siapa yang bisa bantu teman-teman? Sebutkan namanya sama fungsinya Oke Mbak Hira Silahkan dinyalakan Mbak Hira Mbak Hira Mbak Hira ini apa? Keyboard Fungsinya untuk? Mengatik Oke Mbak Hira silahkan diulangin lah Mbak Hira Tadi sudah dibantu sama Mbak Hira Sekarang Mbak Hira mengulang Ini namanya apa? Keyboard Keyboard Fungsinya untuk? Untuk Menkerja Untuk mengetik Ya Bintar Baik Oke Mbak Hira Sekarang Mbak Hira boleh pilih teman yang mau melanjutkan siapa ya? Boleh Mbak Hira boleh pilih Mbak Hira Mbak Hira kan sudah Ya ada yang apa-apa Mbak Hira Soalnya sudah bantu Silahkan Mbak Hira dinyalakan mic-nya Oke Mbak Hira sudah ya Oke Mbak Hira silahkan ditekan Ada tulisan spin ini di layar ditekan Satu Dua Tiga Tiga Nah ditekan apa ya Mbak Hira ya? Oke Silahkan Mbak Hira Ini gambar apa nak? Yang ada? Printer 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 Mencetak Mencetak Betul sekali Siapa yang di rumahnya punya printer? Angkat tangannya Siapa yang di rumahnya ada printer untuk mencetak angkat tangannya? Wah banyak juga ya ternyata ya Oke 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 Baik Oke Mbak Hira silahkan tunjuk satu temennya lagi Siapa yang mau Mbak Hira aja bermain setelah Mbak Hira? Mbak Adhiva Mbak Adhiva Oke Silahkan Mbak Adhiva mana ya? Mbak Adhiva Mbak Adhiva Halo Mbak Adhiva Mbak Adhiva Wah sepertinya Mbak Adhiva masih ke kamar mandi nih Oh Oh sudah oke Oke Mbak Adhiva sudah siap bermain ya Oke silahkan ditekan tanda spin Tulisan spin di layar nak Satu Dua Tiga Oke Wah Mbak Adhiva dapat gambar apa ya ini kira-kira Mouse Mbak Adhiva Fungsinya mouse untuk apa? Mouse Oh iya Menggerak-nggerakkan Kursor ya Ini namanya kursor yang ada di layar ini Untuk berpindah Baik Oke Satu lagi ya Silahkan Mbak Adhiva mau pilih siapa? Setelah itu kita pindah ke yang selanjutnya Karena sudah hebat semuanya ternyata di sini Mbak Adhiva mau pilih siapa? Boleh teman yang laki-laki Boleh teman yang perempuan Mbak Adhiva mau pilih siapa? Mbak Adhiva Halo Mana ya Mbak Adhiva ya Mau pilih siapa nak? Siapa? Mbak Adhiva Oh Mbak Adhiva Ayo Mbak Adhiva dinyalakan mic-nya Silahkan Mbak Adhiva Oke Mbak Adhiva sudah siap bermain? Mbak Adhiva Mbak Adhiva Mana ini Mbak Adhiva ini? Mbak Adhiva sudah siap bermain? Halo Mbak Adhiva sudah siap? Halo Mbak Adhiva sudah siap? Silahkan ditekan spin it-nya ya Satu Dua Tiga Wah Mbak Adhiva yang dapat gambar apa ya ini teman-teman ya? Yes Oke silahkan Mbak Adhiva di Jawa Ini gambar apa ya Mbak Adhiva? Ya komputer yang ada di meja Nama lainnya apa nak? Apa tadi nama lainnya? Dex Dex Tom Ya benar Ah coba Pak Ajeng Ustaz pengen tahu Setelah ini Ustaz kasih kesempatan Satu lagi buat Pak Ajeng Untuk bermain pertama Kalau bisa menyebutkan apa saja sih yang ada di komputer ini Bagian-bagiannya apa saja Yang pertama Ya terus yang kedua Keyboard Keyboard Yang ini Yang ustaz tunjuk ini Apa Mbak Ajeng? Apa Mbak Ajeng? Mbak Ajeng Mo Nis Tom Ya layar atau monitor Nah yang terakhir Yang terakhir apa ya? Si P U Ya pinter Keren Hebat Nah rupanya Wah Ustaz Yang untuk ini sudah keren-keren semuanya Oke Sekarang Ustaz mau ngobak lagi yang kedua Apakah teman-teman masih ingat atau masih bisa? Oke Yang pertama adalah Ustaz coba untuk Mas Sebentar Habis ini Ini satu kali Dua kali saja Masih bisa apa enggak ya? Mas Nino Mana Mas Nino? Mas Nino Mas Nino Mas Nino Mas Nino dinyalakan Mas Nino Midnya dinyalakan Oke Mas Nino Ustaz punya Sepuluh Barang-barang Atau Alat-alat Perangkat komputer Tadi Coba Mas Nino Temukan dalam Acak kata ini Yang Ustaz Kasih di depannya ini Mas Nino Bisa menemukan apa Coba Bisa enggak cari Ada apa ya Kira-kira Keyboard Di mana letaknya keyboard? Coba dihitung Baris 1 2 3 4 5 Baris keberapa? Ya Barisnya Keberapa Ini baris pertama Kedua Kedua Ketiga Coba dihitung Baris keberapa Ke 6 Oke Dekatnya A ya Kita cek ya Bener atau enggak Atau enggak ya Oh hebat Oke Sekarang Mas Fadil Terima kasih Mas Nino Hebat Mas Fadil Sekarang Bisa menemukan apa ya Mas Fadil Monitor Monitor Ada di mana Monitor Di baris keberapa Nak Ke 4 1 2 3 4 Terus Setelah itu Oke Jalan berapa 1 2 3 Coba ya Ustaz cek ya Wah Keren Oke Selanjutnya Aisyah Mbak Aisyah bisa menemukan apa ya Terima kasih Mas Fadil Sekarang Mbak Aisyah CBU CBU ada di mana Baris keberapa Coba Mbak Aisyah Ditunjukkan Baris keberapa ya Mbak Aisyah 5 1 2 3 4 5 Sebelahnya huruf apa Set Oh set Oh bentar Oke Satu lagi Ustaz pengen ngecek Apakah teman-teman ada yang tahu ya Mbak Lila Mbak Lila Mbak Lila Dinyalakan Mbak Lila Mbak Lila dapat apa ya Proyektor Uh Di mana proyektornya Di baris keberapa Coba dihitung ada di baris keberapa Mbak Lila 8 Setelahnya tulisan apa Terima kasih sudah hebat hari ini Nah Sampai ketemu minggu depan lagi ya Kita akan bermain lagi Belajar lagi yang lebih hebat Terima kasih Abis ini Ustaz kirimkan di BA saja Ustaz kirimkan ke Ustaz Abis ya Nanti semuanya mencoba ya Oke Angkat diangkat jempolnya Sip Oke Alhamdulillah Pembelajaran hari ini sudah selesai Nah Ustaz Ustaz berikan terima kasih Sampai ketemu lagi minggu depan Tetap semangat belajar Jangan lupa Belajar dan berdoa ya Yuk kita sama-sama mengucapkan handalah Alhamdulillah 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 Ustaz Akhiri Sampai ketemu minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Membelajaran dari SDI Naksaleh Jauh di mata Jangan lupa Akhiri Dadah Sampai ketemu minggu depan 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 Sampai ketemu minggu depan